Pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. Kesepuluh, atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri, berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau sosial punishment yang begitu berat, tidak saja terhadap diri saya, namun juga terhadap istri, keluarga, bahkan anak-anak kami. Ketujuh, baik saya maupun istri telah didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini, dan berada dalam tahanan. Sementara empat orang anak-anak kami, terkhusus yang masih balita juga punya hak, dan masih membutuhkan perawatan, juga perhatian dari kedua orang tuanya. Kedelapan, sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat, melakukan pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Kesembilan, saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada kepolisian negara Republik Indonesia, kepada Nusa dan bangsa. Sehingga, atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut, saya telah dianugrahi bintang bayangkara pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri, berupa 6 pin emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. Kesepuluh, atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri, berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagai anggota Polri, akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun termasuk uang pensiun, sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa, kiranya Tuhan yang maha pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri, sebagaimana yang termuat dalam kitab Masmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pula termuat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan masa lalu adalah pengalaman berharga, hari ini adalah kehidupan kepastian, hari esok adalah pengharapan. Demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang adil bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini di tengah desakan dan sesaknya ruangan persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Mako Berimob 24 Januari 2023. Terima kasih telah menonton!